Tips untuk mencegah selangkangan hitam yaitu gunakan lotion di daerah tersebut yang tanpa pewangi dan tanpa pewarna. Kenapa? Karena lotion yang mengandung pewangi dan pewarna dapat menyebabkan iritasi di daerah selangkangan. Kemudian gunakan sekali lagi baju ataupun celana yang tidak ketat dan kemudian dari bahan yang halus dan mudah menyerap keringat. Kemudian hindari penggunaan pembalut yang ada sayapnya di kanan dan kiri. Kenapa? Karena sayap kanan dan kiri biasa terbuat dari plastik. Itu akan menyebabkan gesekan pada area lipat paha yang menyebabkan iritasi dan berakhir dengan warna hitam pada lipat paha. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah penggunaan celana dalam ataupun celana yang tidak ketat. Kemudian kedua hindari bahan-bahan yang kasar di daerah tersebut. Karena gesekan antara bahan tersebut dengan kulit yang terjadi setiap hari bahkan kalau kita menggunakan celana dalam itu kan 24 jam. Bayangkan gesekan dari bahan yang ketat dan bahan yang kasar itu dapat menyebabkan iritasi. Iritasi akan terjadi kulit yang berwarna merah. Nah setelahnya akan terjadi warna hiperpigmentasi pasca inflamasi artinya kehitaman setelah proses radang. Itu yang harus dihindari. Yang kedua kita harus menjaga kelembapan di daerah lipat paha yaitu dengan menjaga kelembapan lipat paha sehingga kita terhindar dari jamur pada kulit di lipat paha. Jamur pada kulit lipat paha ini dapat menyebabkan warna kehitaman yang cukup permanen. Karena itu disarankan menjaga kelembapan di daerah tersebut sehingga tidak muncul dan tidak mudah terkena jamur pada lipat paha. Berat badan sangat berpengaruh terhadap warna pada lipat paha. Kenapa? Karena gesekan dari kulit dengan kulit yang terjadi berulang kali dan sering itu akan menyebabkan peradangan ataupun iritasi. Dan akan berakhir menjadi warna kehitaman. Kenapa? Karena orang obesitas atau orang yang gemuk dia akan menempel pahanya. Kemudian akan dia bergesek. Kemudian kedua mungkin dengan penggunaan celana yang ketat. Nah itu juga bisa menyebabkan warna hitam. Sehingga disarankan apabila memang obesitas untuk menurunkan berat badannya. Kemudian balik lagi tadi penggunaan bahan-bahan celana panjang maupun celana dalam yang tidak terlalu ketat dan menggunakan bahan yang halus. Untuk menghilangkan warna hitam pada selangkangan ini memang bisa menggunakan krim pemutih yang memang disarankan dengan pantauan dokter. Kenapa? Karena area selangkangan ini kan area yang tipis, area yang mudah sekali terjadi iritasi. Kalau kita menggunakan krim yang terlalu kuat karena kita bersemangat pengen cepat putih misalnya, itu yang harus hati-hati. Jadi harus dengan pantauan dokter dan kandungan pemutih yang tepat. Hati-hati yang dijual bebas itu kadangkala dengan iklan yang memang mempercet putih tapi kita tidak tahu kandungan yang benar dan tepat itu seperti apa. Kemudian tadi balik lagi selain pengobatan, kita juga harus hati-hati dengan penggunaan. Jadi kalau kita sudah terapi tapi kita masih menggunakan pakaian yang terlalu ketat, celana dalam yang terlalu ketat, itu akan berulang lagi. Jadi memang antara terapi dan pencegahan harus jadi satu. Penggunaan lemon untuk mencerahkan area lipat paha ini sangat-sangat tidak disarankan. Kenapa? Area lipat paha adalah area yang kulitnya rentan sekali terjadi iritasi. Sedangkan kandungan dari lemon ini sangat asam dan ini menyebabkan kulit mudah dan sangat-sangat mudah teriritasi. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan lemon di daerah lipat paha apalagi untuk menterapi warna kulit kehitaman di daerah tersebut. Sekian pembahasan tentang pencegahan selangkangan hitam. Saya Dr. Atika Kusumadewi, spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di konten berikutnya.